Berikutnya jelang Pesta Demokrasi Pilpres 2024 tidak hanya calon presiden, calon wakil presidennya pun makin gencar kampanye ke sejumlah daerah. Berikut fakta menuju istana. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar melakukan serangkaian kunjungannya ke Aceh. Dimulai dengan ziarah kemakam sejumlah ulama. Ceimin jika terpilih, fokus program kerja untuk Aceh adalah perpanjang dana Otsus yang akan berakhir pada 2027. Lantaran menurutnya dana Otsus Aceh merupakan kebutuhan proses penguatan masyarakat yang harus dikelola langsung untuk masyarakat dan menggunakan kontrol yang tepat agar tidak dinikmati segelintir pejabat. Kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan berpanjang lagi. Dan dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Jadi nanti kalau Amin menang, 2027 tetap dana otonomi khusus Aceh kita berpanjang. Sementara Gibran Raka Buming Raka, Cawapres nomor urut 2 menghadiri rapimda dan konsolidasi pemenangan pemilu DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Sukoharjo. Kehadiran Gibran di lokasi langsung disambut ribuan kader Partai Golkar yang sudah menunggu. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, sempat memparkan hasil survei pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Air Langga optimis menang tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga di Jawa Tengah. Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga calon wakil presiden nomor urut 3, berdialog kebangsaan dengan para santri dan kiai di Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemui Mahfud komentari masalah pengungsi Rohingya yang ditugaskan presiden untuk menangani, Atas dasar permasalahan tersebut, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi, agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para korupsi itu, tapi demi kemanusiaan Indonesia itu menolong terus. Tapi itu akan ditanggalkan bagaimana caranya membaikkan ke negara asalnya. Diketahui masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden akan berlangsung sampai 10 Februari 2024 nanti. Sementara pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.